Banyak orang yang skeptis dengan hidup minimalis. Mereka ngerasa kalau hidup minimalis itu apaan sih? Aku kok mesti menerima semua barang yang ada di rumah? Terus kok mesti irit-irit banget gitu buat membeli barang? Sampai mereka itu berpikir kalau ini hidup cuma sekali, tapi kenapa kayak nggak nikmatin kayak gini? Padahal nih ya, minimalis itu nggak cuma buat diklater barang yang ada di rumah itu sebanyak-banyaknya. Kalau semua tentang diklater aja, itu kan bikin diri sendiri lebih susah, apalagi mental yang ngerasain. Kalau kenapa sih aku mesti ngebuang barang yang aku masih suka? Di video kali ini, aku pengen sharing pengalaman aku tentang diklater barang-barang. Jadi kamu itu selalu ngerasa nyaman, happy melakuinnya, dan yang terlebih nggak ngerasa bersalah dengan apa yang dilakuin. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Jadi yang tahu tentang diri kamu sendiri ya cuma kamu, bukan orang lain. Setiap orang punya hobi yang beda-beda. Ada yang hobinya tanaman, tiap minggu kirim tanaman kayak yang dilakuin sama suamiku. Terus ada juga yang hobi elektronik, kerjaannya ganti gadget baru. Pengen HP yang nomor satu lah yang baru keluar, kayak iPhone 14, langsung beli. Terus ada juga yang hobi barang-barang kecantikan, kayak make up, skin care. Pokoknya tiap ada barang baru itu rasanya pengen beli. Buat punya hobi yang udah aku sebutin sebelumnya, itu nggak salah. Dan nggak harus kok kamu di-clutter semua barang yang kamu sukain itu. Cuman gara-gara kamu tersentil sesaat sama konsep minimalis yang sering kamu dengar belakangan ini. Balik lagi, konsep di-clutter itu adalah ngebuang atau mendonasikan barang yang dipunyain, yang mana udah nggak ada fungsinya, dan udah nggak bikin happy. Jadi ada atau nggaknya barang itu di rumah nggak akan berpengaruh apa-apa. Misalnya kayak suami aku yang udah mulai bosen sama tanaman, yaudah deh tanaman itu dikasihin ke saudara-saudara. Jadinya dua-duanya happy. Suamiku yang ngasih juga happy, akhirnya dia nggak terbebani sama tanaman yang ada di rumah. Dan juga saudaraku tuh seneng karena mereka suka tanaman dan dikasih tanaman secara free. Jadi dengan di-clutter, rumah itu terasa lebih lega, space-nya lebih luas, bisa buat sesuatu yang lain. Dan juga kalau buat suamiku nih, jadi dia nggak perlu repot-repot mikirin tanaman-tanaman yang mau mati karena lupa buat dirawat. Atau nggak ada waktu lah. Setelah nge-de-clutter, itu jadi pelajaran buat diri sendiri. Oh, ternyata barang-barang ini tuh nggak bikin aku happy lagi. Ada masanya tuh, dimana sesuatu barang itu udah nggak menciptakan happy di diri sendiri. Kalau aku, aku tuh termasuk tipe orang yang merasa sayang banget buat nge-de-clutter barang. Jadi, waktu pertama kali aku ngelakuin, aku tuh shock banget dengan jumlah barang yang aku declutter. Yang pertama, jumlah barangnya tuh nggak dikit, kayak 40% dari semua barang yang aku punya. Terus, yang kedua, waktu aku konversikan barang ini ke uang, aduh jumlahnya tuh banyak banget. Uang buat pembelian barang-barang yang sebenarnya aku nggak pake ini, bisa aku pake buat liburan. Dan juga bisa buat belajar ngerangkai bunga di sekolah bunga, yang mana bisa nunjang dari pekerjaan aku sekarang ini. Dari sini, aku tuh mencoba buat ngasih benteng di hati aku, biar nggak asal-asalan waktu beli barang. Belajar buat ngertiin diri sendiri sebenarnya yang butuh dan suka itu kayak apa. Ini bikin aku sadar kalau sebenarnya aku bisa lho nabung lebih banyak dibanding sebelumnya. Dan tetap happy, karena ya barang-barang itu juga nggak ada nambahin happy dalam jangka waktu yang panjang selama ini. Yang kedua, bisa ngomong enggak, waktu tergoda sama barang. Sekarang kita tuh bisa belanja dari mana aja, bisa online, bisa offline. Belanja online bisa lewat HP, tinggal scroll-scroll aja, terus pilih deh barang yang dipengenin, check out, udah deh beberapa hari juga sampai di rumah. Pokoknya apa-apa itu bisa belanja secepat itu. Kalau belanja offline, ya kamu tetap mesti ke tempat, ke toko itu ada. Tapi yang mengkhawatirkan kalau belanja offline itu, biasanya rencana cuma beli barang A. Tapi pas pulang, barang B dan C juga kebawa. Jadinya uang yang dikeluarkan lebih banyak dibanding yang seharusnya. Mudah dalam belanja itu ada baik dan buruknya. Baiknya, belanja bisa dilakukan dengan gampang. Nggak harus ke toko, ntar juga datang sendiri tuh barangnya. Tapi kekurangannya, kamu akan sulit buat teguh sama pendirian kamu, buat nggak belanja lebih dari yang kamu butuhin. Apalagi kalau ada embel-embel diskon dan gratis ongkir. Sebenarnya kalau kita bener-bener suka dan butuh sama barangnya, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau barang yang dibeli itu nggak checklist keduanya, Wah, udahlah nggak berapa lama barang itu juga akan di-declutter. Jadi barang ini tuh ujung-ujungnya ya numpang lewat doang di rumah. Aku punya tips biar bisa berkata enggak waktu terpancing beli barang baru. Yang pertama, bisa tuh. Barang-barang yang dipenginin ditulis. Buat listnya, apa aja nih itemnya dan alasan. Kok aku butuh barang ini? Kok aku perlu banget buat beli barang ini? Terus tiap tiba-tiba impulsif pengen beli barang yang lain. Lihat lagi deh listnya, itu bikin aku mikir sih. Emang barang yang aku pengen beli saat itu juga, barang impulsif ini, lebih urgent dibanding barang yang udah aku list berhari-hari bahkan mungkin bulanan. Jadi balik lagi, ini sih bisa banget buat bikin aku berpikir lebih panjang, buat kontrol diri, sebelum aku membeli barang baru secara impulsif. Yang ketiga, lakuin secara bertahap dan konsisten. Minimalis itu sebenernya cukup nyeremin ya kata-katanya. Apalagi kalau sadar diri sendiri itu adalah seorang maksimalis, yang mana suka banget belanja barang secara banyak. Waktu aku pertama kali nyari tahu dan ngelihat di Youtube tentang declutter ini, ini bikin aku shock, bikin aku takut. Emang aku bisa kayak gitu? Dengan sedikit barang tapi tetap happy. Padahal yang aku lihat itu adalah contoh dari minimalis secara ekstrim, dan gak harus mengikutin. Minimalis emang baiknya tercipta karena mindset yang baik, karena pengen belajar lebih banyak. Dan aku pernah ngebahas tentang tanda-tanda kamu udah waktunya belajar minimalis di video aku sebelumnya. Kamu bisa cek linknya di sini. Dengan mindset yang baik, pengen belajar, dan tanpa campur tangan dengan orang lain, ini akan membuat kita itu lebih santai waktu membentuk kebiasaan baru ini. Dan waktu udah berjalan beberapa bulan, itu akan merasa, oh ternyata gak susah itu. Dan mulai mengerti ritme dari hidup minimalis ini. Apalagi pas aku udah alami manfaatnya yang banyak banget. Aku jadi semangat buat menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi dalam hidup berminimalis. Karena minimalis ini bukan perlombaan. Yang cepat dan yang terbanyak itu yang paling oke. Gak gitu ya konsepnya. Jadi minimalis ini sebenernya yang paling baiknya akan berdampak bertahun-tahun. Yang pertama yang aku alamin, aku bisa nabung lebih banyak dibanding sebelumnya. Punya barang yang kualitasnya baik, gak berlebihan, dan gak kurang jadi gampang rusak. Punya rumah yang tetap luas kayak sebelumnya, karena selalu menyeleksi barang-barang yang masuk ke dalam rumah. Dan yang terpenting, hidupku jadi terasa lebih gampang dibanding sebelumnya. Jadi minimalis ini bukan perlombaan dengan orang lain, tapi terhadap diri sendiri. Gimana sih? Biar bisa memanage hati waktu belanja, biar bisa lebih sadar kalau mesti beli barang yang benar-benar butuh. Jadi itulah semua hal-hal yang perlu dipelajari dulu sebelum melakuin yang namanya declutter, biar gak burn out kan. Nah, kalau kamu gimana? Aku beberapa kali dapet loh komen-komen tentang journey mereka dalam melakukan minimalis ini, ngelakuin declutter. Buat kamu yang belum komen, boleh banget buat komen di bawah, biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain ini bisa semangat dalam menjalani dan belajar hidup minimalis. Kalau kamu ngerasa postikan untuk bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching, see on my next videos. Bye!